Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus Tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan mempelajari Tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat Langsung saja mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Untuk aturan pengerjaan soal dalam operasi hitung campuran bilangan bulat Itu sebenarnya sama dengan aturan pada operasi hitung campuran bilangan cacah Langkah-langkah pengerjaannya dalam soal operasi hitung campuran bilangan bulat Pertama, apabila dalam soal itu ada bilangan dalam kurung Maka bilangan dalam kurung tersebut harus dikerjakan sebagai satu kesatuan Tidak bisa dipisahkan Aturan yang kedua Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan Dengan perkalian atau pembagian Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah Bagian perkalian atau pembagian Langkah yang ketiga Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Atau perkalian atau perkalian dan pembagian Maka pengerjaannya urut dari yang paling kiri Misalnya seperti ini Ini ada operasi pengerjaan tambah, kali, kurang, bagi Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang kali Lalu berikutnya bagi Setelah itu penjumlahannya Dan yang terakhir ini pengurangan Baik agar lebih jelas mari kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini Nomor 1 Negatif 70 dikurangi dalam kurung 50 ditambah 40 sama dengan Nah kita perhatikan disini ada soal yang ada kurungnya Ini soal dalam kurung Maka yang soal dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu Yang lainnya ini bisa kita salin saja Jadi negatif 70 dikurangi hasil dari ditambah 40 sama dengan 90 Nah setelah menjadi soal seperti ini Negatif 70 dikurang 90 Cara pengerjaannya kita lihat kita kelompokkan Ini kurang 70 Ini kurang 90 Jadi ini tandanya sama Berarti caranya itu dijumlahkan Lalu ini yang tandanya negatif Yang besar adalah negatif Maka 70 ditambah 90 Sama dengan 160 Sehingga untuk negatif 70 dikurangi dalam kurung 50 ditambah 40 sama dengan negatif 160 Selanjutnya nomor 2 150 ditambah 50 dikurangi 40 Kurung ini untuk memisahkan dengan tambahnya ini Jadi ini negatif 50 Maka yang dikerjakan urut tutannya adalah yang dari kiri terlebih dahulu Karena ini tambah dengan kurang itu sama sempat Maka yang dikerjakan urutkan saja dari sebelah kiri Jadi 150 ditambah negatif 50 Sama dengan ini positif ini negatif Hasilnya negatif atau positif tergantung kita lihat yang bilangan yang besar adalah positif Maka hasilnya adalah positif Setelah itu caranya itu dikurangi selisihnya 150 dengan 50 berarti selisihnya adalah 100 100 ini milik positif Maka 100nya adalah 100 positif Berikutnya ini kurang 40 Setelah seperti ini Ini pengerjaan seperti biasa 100 dikurang 40 sama dengan 60 Jadi ini sama dengan 60 Kita lanjutkan ke nomor 3 Negatif 100 dikali dalam kurung 600 dibagi 100 Yang dikerjakan adalah yang dalam kurung ini Ini dalam kurung kita kerjakan Yang tidak dikerjakan kita salin Negatif 100 dikali hasil dari 600 dibagi 100 Itu sama dengan 6 Nah kita perhatikan Negatif 100 Ini negatif dikali 6 itu positif Negatif kali positif berarti hasilnya negatif Jadi 100 dikali 6 600 Sehingga hasilnya adalah negatif 600 Nomor 4 Negatif 150 dibagi negatif 50 Negatif 150 dibagi negatif 50 dikali 10 Kita perhatikan operasi pengerjaannya Ini ada bagi Ini kali Bagi dengan kali sama kuat Berarti dikerjakan mulai dari yang paling kiri Berarti yang ini Negatif 150 dibagi negatif 50 Ini negatif dibagi negatif Berarti hasilnya adalah positif Positif berapa? Positif 3 Jadi 150 dibagi 50 Jadi 3 Dikali 10 3 kali 10 sama dengan 30 Jadi ini isinya adalah 30 Lanjut ke contoh nomor 5 40 Ditambah 10 Dikali negatif 10 Kita lihat disini Operasi pengerjaannya ada tambah Ada kali Nah tambah dengan kali Maka yang didahulukan adalah yang Perkalian Maka ini yang dikerjakan adalah yang perkalian Terlebih dulu Ini 40 tambah ini kita salin Hasil dari 10 Kali negatif 10 Positif kali negatif Berarti negatif Maka ini hasilnya adalah negatif 100 40 ini positif 100 nya ini negatif Positif ditambah negatif Berarti ini kita lihat Yang bilang yang besarnya adalah yang 100 Maka 100 itu negatif Maka isinya adalah negatif Setelah itu selisih 40 dengan 100 Berarti 100 dikurang 40 Sama dengan 60 Sehingga 40 ditambah 10 Dikali negatif 10 Sama dengan negatif 60 Lanjut ke contoh nomor 6 100 dikurangi negatif 50 Dibagi 10 Operasi pengerjaannya Ini pengurangan Ini pembagian Maka yang lebih dulu dikerjakan adalah yang pembagian Jadi yang negatif 50 Dibagi 10 Yang lain ini kita salin Negatif Dibagi positif Berarti hasilnya negatif Negatif berapa Berarti ini negatif 5 Sama dengan Jadi 100 dikurangi negatif 5 Ini negatif dengan negatif Ini kita buat menjadi Penjumlahan Karena ini negatif kali negatif Berarti plus Maka 100 ditambah 5 Sama dengan 105 Maka 100 dikurangi negatif 50 Dibagi 50 Sama dengan 105 Selanjutnya Nomor 7 40 dibagi 8 Ditambah 10 Dikali negatif 10 Nah ini operasi pengerjaannya ada 3 macam Ini bagi Tambah Kali Mana dulu yang dikerjakan Adalah yang Bagi dulu Jadi yang pembagian dulu ini kita kerjakan Atau bisa juga ini langsung dengan perkalian Tapi agar lebih terperinci Kita kerjakan dulu yang Dari kiri Dari pembagian 40 dibagi 8 Sama dengan 5 Berikutnya Tambah 10 kali negatif 10 Kita salin semuanya Setelah seperti ini Ini ada penjumlahan ini perkalian Maka yang dikerjakan terlebih dulu Adalah Yang perkalian Yang 10 kali negatif 10 Jadi ini kita salin 5 ditambah Hasil dari 10 kali negatif 10 Sama dengan negatif 100 Ini positif 100 nya ini negatif Berarti tandanya beda Kalau tandanya beda Kita lihat Bilangan yang besar Itu yang 100 100 itu negatif Maka ini Hasilnya negatif Cari selisihnya 100 dengan 5 Selisihnya adalah 95 Sehingga 40 dibagi 8 Ditambah 10 dikali Negatif 10 Sama dengan Negatif 95 Nomor 8 Kita perhatikan disini Operasi pengerjaannya Ada 4 Ini lengkap Ini kali Tambah Kurang Bagi Operasi pengerjaan yang kuat adalah Kali dan bagi Kita kerjakan dulu Yang perkalian Negatif 5 Dikali positif 5 Negatif kali positif Hasilnya negatif Maka ini sama dengan Negatif 25 Berikutnya ini kita salin semua Tambah 10 Dikuran 20 Dibagi 5 Setelah itu kita cari Yang dikerjakan terlebih dahulu Adalah pembagian Ini 20 dibagi 5 Yang lain kita salin Negatif 25 Ditambah 10 Dikurang 20 dibagi 5 Sama dengan 4 Sehingga sekarang Menjadi Negatif 25 Ditambah 10 Dikurangi 4 Tambah dengan kurang Itu sama kuat Maka kita kerjakan Dari yang paling kiri Yaitu Negatif 25 Ditambah 10 Negatif 25 Ditambah 10 Berarti ini Ini tandanya beda Ini negatif Ini positif Maka dicari selisihnya Yaitu Dikurangkan Yang lebih besar Adalah yang 25 25 itu adalah Negatif Maka hasilnya adalah Negatif 15 Ini dikurangi 4 Kita perhatikan Disini Ini negatif Ini negatif Berarti Cara mengerjakannya Ini adalah di jumlah Di jumlah Maka yang besar adalah Negatif Maka isinya adalah Negatif Lalu ini Caranya di jumlah 15 Ditambah 4 Berarti 19 Sehingga Isinya adalah Negatif 19 Demikianlah Adik-adik Untuk materi kali ini Operasi hitung campuran Bilangan bulat Terima kasih Kalian telah mengikuti Video ini dengan baik Terima kasih juga Kalian telah mendukung Channel ini Sehingga Channel ini Bisa berkembang Dengan baik Dan Bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Salam sehat Terima kasih